Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada seluruh siswa SMK Negeri 35 Jakarta terutama siswa kelas 12 DPIB 1 dan 12 DPIB 2 Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan bagaimana cara membuat family fondasi setempat atau fondasi footplate, fondasi jangkal menggunakan aplikasi Revit Langkah pertama kita akan membuat, membuka family, family atau new family Kita ambil di posisi RPT, family template, English Kita ambil yang bagian, metric, structural condition Ini tampilannya Kita ingin membuat sebuah fondasi pada posisi kita lihat dari atas Lebar fondasi dan panjang fondasi sebesar 120 cm dan lebar 120 cm Nah fondasi ini kita akan buat parametric artinya bisa diberikan parameter yang bisa diubah-ubah Kita buat lebar sekali lagi, panjang fondasi 120 cm Kita bisa ubah ya statuannya, ON Atau boleh juga tidak, enggak masalah Bisa kita ubah menjadi di sini cm Oke Sekali lagi kita posisinya pada floor plan, wrap level ya Ini posisi seperti kita melihat dari atas Kita mulai pakai bantuan dari reference plane RP Reference plane Kita pakai peak line Karena posisi panjang fondasinya 1200 mm atau 120 cm Maka kita ambil setengahnya 60 cm Ya Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Untuk posisi panjang dan lebar fondasi Kita bisa Escape dulu Setelah itu kita berikan Satuannya Ingat Ini 60-60 Kita X-U Valen X-U Biar semuanya Terbagi menjadi bagian yang sama besar Dengan yang sebelah Panjangnya atau lebarnya Seperti ini Oke Kita sudah kasih masing-masing dimensinya Ada bagian yang lain lagi Kita kembali ke create RP Reference plane Kita buat Kolom pedestalnya Ukuran kolom pedestal kita tetapkan misalnya Kita buat 30-40 Kita buat 15 Ya 15 Kesamping Sama 20 Ke atas dan bawah Seperti ini Seperti ini Kita bisa buat disini Ya Sementara untuk yang Di sebelahnya Menjadi 20 Ya Kita bisa letakkan disini Sorry Nah X-U Kita Klik Oke Ini kita klik X-U Kita klik kembali Nah Seperti ini Sudah siap Nah Setelah itu Boleh kita Berikan Family type Kita bisa Tentukan disini Tipe-tipe dari family yang kita sudah buat Kita anggap ini sebagai Length atau panjang Klik Kita Kasih disini Length Length fondasi Yang disini Kita kasih Width fondasi Sementara untuk Yang 40 ini Kita Tentukan Sebagai Tinggi kolom Atau H kolom Klik Sudah buat saja Add parameter H kolom Seperti ini Sementara yang 30 Kita tentukan sebagai B kolom Kita tetapkan seperti ini Selanjutnya Kita Mendesain Bagian fondasi Dari Posisi Elevation Bagian samping Kita pilih yang Left Disini Ya Dari fondasi Kalau kita lihat dari bagian bawah Mulai dari Lantai kerja Kita tentukan Create Ya RP Peak line Kita tentukan Seba lantai kerjanya Misalnya 15 15 cm Klik Gitu ya Terus Tinggi fondasinya Kita tetapkan 25 Fondasi Tinggi fondasi Yang Datar Oke Kita tetapkan lagi Tinggi fondasi Yang Nanti akan miring Kita tetapkan 10 Dan kita tetapkan lagi Tinggi kolom Pedestal 1 meter Kita beri Dimensi Masing-masing Ini Tinggi Lantai kerja Tinggi fondasi 1 Tinggi fondasi Bagian 2 Tinggi kolom Pedestal Boleh Kita Berikan Parameternya Klik Sekali lagi Add parameter H Lantai kerja Kita Tentukan Seperti ini Selanjutnya Kita bisa geser Agar tidak Numpuk Klik Kita beli Label Add parameter H1 Fondasi H1 Fondasi Yang 10 ini Kita beli Lambang Atau parameter H2 Fondasi Selanjutnya Untuk Yang 100 cm Kita beri Parameter H Kolom D D Stal Oke Seperti ini Sudah Nah Selanjutnya Kita Beri Identifikasi Bagian Atau Level-level Kerja Kita Yang pertama Rep level Yang kedua Kita Beri Identifikasi Nama L1 Biar nanti Kita Bekerjanya Pas L2 Dan L3 Oke Setelah Selesai Ini Kita Kembali Ke Bagian Floor Plan Rep level Kita Mulai Mengerjakan Bagian Fondasi Mulai Dari Lantai Kerja Lantai Kerja Itu Dimulai Pada Bagian Rep level Ingat Kalau Di Lab Di Sini Lantai Kerja Ada Di Bagian Bawah Paling Bawah Kita Kerjakan Pada Bagian Bawah Kita Mulai Dari Create Ya Extrusion Set Levelnya Rep level Sudah Betul Kita Ambil Rectang Kita Buat Seperti Ini Ya Kita Kita Gunakan Align Sebagai Otokan Kita Dalam Meletakkan Garis Agar Tepat Benar Benar Tepat Kunci 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 Nah Ini sudah Kita atur Posisi Dari Extrusion End Align Tend Tentung H Lantai Kerja H Lantai Kerja Atau tinggi lantai kerja Jadi karena yang kita kerjakan adalah Bidang lantai kerja Maka tingginya kita tentukan sebagai hak lantai kerja Oke Tinggal di checklist Nah kalau kita lihat dari lab Sudah pas kali ini Posisinya Kita pakai fence saja Biar posisinya tepat betul Kira-kira seperti ini Lanjutnya kita kembali ke rep level Di atas lantai kerja ada hak satu fondasi Hak satu fondasi Nah kalau kita lihat Di fondasi Setempat Kita coba lihat ya Contoh fondasi setempat Nah ini ada fondasi setempat Ada Lantai kerja Ada fondasinya Jadi di bagiannya Kita tetapkan di sini Selanjutnya Masih Kita gunakan create Kita gunakan create Selanjutnya Kita extrusion Kita set Nah selanjutnya tidak pakai rep level lagi Tapi ada level di atasnya Yaitu L1 Oke L1 kita gunakan Rectang Oke Selanjutnya Kita align Kunci Jangan lupa dikunci Biar parameternya bisa berjalan dengan baik Kunci Oke Nah di sini kita atur kembali Tulisin N Menjadi Hak satu fondasi Kita cek Tulis kembali Kita lihat di lab Kira-kira di sini posisinya Hak Ya Hak satu fondasi Nah Selanjutnya Pada bagian di atasnya ini Fondasi akan miring seperti ini Makan miring seperti ini Maka kita kembali ke rep level Kita Karena tadi bidang yang bergeraknya itu ke atas lurus Maka digunakan extrusion Sementara untuk bidang yang miring Maka digunakan blend Kita gunakan blend Untuk yang ketiga blend Kita setting dulu Dari L 2 L2 Bidang kerjanya Selanjutnya kita Rectang Kita yang Pinggir dahulu Line Kunci 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 Setelah itu Setelah kita selesaikan bagian yang paling pinggir Kita ke bagian yang Edit top Bagian atasnya Edit top Kita Klik Bagian yang kita akan ubah Karena Miring Maka di bagian ini yang kita akan Selesaikan Klik Align Kunci 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 Ini sudah Kita atur Tingginya menjadi H2 fondasi Tinggal di checklist Finish Edit note Bentuknya Akan miring Seperti ini Kalau dilihat Dari samping Yang terakhir Bagian dari fondasi Yang Kita buat Dari fondasi Di tempat Adalah bagian Kolom pedestal Kita kembali Ke wrap level Kita Karena kolom pedestal Bentuknya lurus Ke atas Tidak miring Maka kita gunakan Extrusion Selanjutnya Setting L3 Oke Pakai Rectang Klik Align Kunci 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 Kalau ini selesai Kita pilih H disini Sebagai Kolom pedestal Tinggi Kolom pedestalnya Yang kita ingin Pakai Kira-kira seperti ini Sudah terbentuk Untuk Tipe Fondasi Setempat Dengan Kolom yang berada Di bagian tengah Nah kalau Dilihat dari Tampilannya Seperti ini Selanjutnya Kita tinggal Atur Posisi Dari Materialnya Yang pertama Kita Ambil Lantai kerja Kita disini Material Klik Materialnya Kita buat New material Create new material Kita rename Beton Tumbuk Untuk Lantai kerja Ya Ini lagi Untuk Beton Pada bagian Fondasinya Kita rename Kenama Beton K25 Misalnya Nah ini tinggal kita Klik saja Apprent Terus Kita cari Replace This asset Kita cari disini Concrete This inside Kita pilih disini Misalnya Kita cek dulu Mana yang cocok Kita ambil yang ini Ya Sebagai lantai kerja Apply Oke Nah Kira-kira Yang buat lantai kerja Yang ini Selanjutnya Untuk yang Beton Beton K225 Kita buat Sekali lagi Prince Replace This asset Kita cari Concrete Case inside Kita ambil yang grey Boleh Nah kita ambil yang ini Apply Oke Nah ini kita langsung Pilih kembali Oke langsung Sudah masuk ya Kita pilih lagi Oke Oke langsung Nah kira-kira seperti ini Untuk Pondasi Setempat Kolom Di bagian tengah Atau kita bisa beri nama Kita simpan Save As Family Kita beri nama dia Family Fondasi Setempat Tipe Satu Misalnya Tipe satu Kita bisa lihat dari posisi labnya Ini posisi Wrap levelnya Bisa kita lihat disini Kalau kita pakai wrap level Tampak dari atas seperti ini Dengan kolom pedestalnya Demikian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Semoga bisa dipelajari Dan dibuat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih